Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV One yang berbahagia Dalam suasana menikmati sahur Kita akan kembali menghidangkan program indahnya Ramadan Dan ini adalah hari-hari di ujung Dimana kita sudah diolah hampir 27-28 hari Untuk menahan dan menahan Dan kita akan mengupas dalam episode kali ini tentang serakah Semoga habis ini kita tidak serakah Karena sudah latihan ini Nah, di studio telah hadir Ustaz Kondang kita Ustaz Abdul Somad Sobhul Khair Ustaz Alhamdulillah Dan juga di sampingnya, di tengah Ada Ustaz Syed Kutub Sobhul Khair Ustaz Alhamdulillah Jamaah sehat? Sudah beli baju lebaran? Enggak Mana hari lagi nih? Tapi enggak apa-apa Tidak pakai baju lebaran pun Lebaran terketap akan jalan Saya, kita mendengar Ustaz Somad dulu Soal serakah ini Bagaimana nih pitwah-pitwah dan pencerahan dari Ustaz Somad Yang jelas memang kalau kita sering lupa diri soal selera Soal ingin banyak, ingin harta, ingin kaya, ingin kenyang Ini sudah tabiat manusia Silakan Ustaz Somad Bagaimana pencerahan kita? Ada gunung Di antara dua gunung ini Dan tanah yang landai turun ke bawah disebut dengan lembah Laukana libni adam wadian min zahab Seandainya manusia itu punya lembah Bayangkan itu Luasnya lembah Berapa hektare Seandainya manusia itu punya lembah terbuat dari emas Kira-kira cukup tidak? Dia akan minta lembah satu lagi Kalau ada dua, dia akan minta tiga Kalau ada tiga, dia akan minta empat Kalau ada empat, dia akan minta lima Sampai kapan? Sampai mulutnya disumbat tanah Ketika mulut sudah disumbat tanah Baru dia akan berkata Enough Cukup Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna Sifat ini disebut dengan sifat Serakah Bahasa Indonesia-nya serakah Bahasa Arab-nya At-tama'un To-t-mim-ain To-t-mim-ain Tama'un Orang kita menyebutnya Tama' Tama' itu bahasa Arab Tama' Tapi sebetulnya bahasa Arab-nya At-tama'un Tama' Serakah Ingin menguasai Semuanya ingin dia makan Tapi hebatnya jamaah di studio Masya Allah Malah tidak ada yang mau makan buah Pir tidak disentuh Apel tidak Kue tidak Mereka ternyata sudah lulus Sifat serakah ini Sudah sakur Oh karena udah kenyang Oleh sebab itu maka Bulan Ramadhan sebenarnya Sedang mendidik kita Untuk melepaskan kita Dari sifat Serakah Tama' Tapi agama Islam ini Tidak agama teori Kita dengan barislam Tidak pernah diajarkan Serakah menurut etimologi Serakah menurut terminologi Serakah menurut Karel Stenbring Serakah menurut orang Eropa Serakah Tidak Tapi langsung praktek Dalam kehidupan nyata Sehari-hari Ketika jam 12 Jam 1 Jam 2 siang Mobil warna merah pun Kelihatan seperti semangka Lampu hijau Kelihatan seperti melon Semua air danau itu Rasanya mau ditelan semuanya Betul? Banyak yang ngaku Itulah sifat serakah Itulah sifat tamak Jam 5 sore Mulai bawa sepeda motor Istrinya nanya Mas mau kemana? Jangan kau tanya Kemana aku pergi Begitu sampai di tempat Jual Buka puasa Cendol Pecal Kolak Panisan Gorengan Pulang ke rumah Inilah harta rampasan perang Sifat apa ini? Serakah Tamak Padahal senang puasa Begitu sampai di rumah Duduk menunggu buka puasa Allahu Akbar Assalamuala Allahu Akbar Dia sudah siap Melakukan hari pembalasan Kata istrinya Tunggu dulu mas Kenapa? Itu azan handphone Masjid belum azan Begitu azan berkumandang Ingat Sunnah Rasulullah Masuk satu butir Kurang Masuk dua butir Mesti digenapkan Mesti diganjil Karena Allah suka yang ganjil Masuk tiga Tambah empat Kurang Begitu masuk lima Dua tiga teguk air Semua yang sudah masuk Piring gelas cangkir Tidak termakan Apa kata istrinya? Itu kan? Tamak sih Serakah Iya betul Betul Inilah hari terakhir Besok kita tidak akan buat lagi Besok jam lima Keluar lagi Ternyata memang manusia ini Manusia Diambil dari kata Nasya Nasya artinya Lupa Baru 24 jam aja Udah lupa Besok diulang lagi Diulang Diulang Itulah kelupaan yang diulang Terus sampai 30 hari Tapi ada yang lebih parah Daripada itu Lupa nama Lupa kampung Rumah Lupa rumah Ini namanya bukan manusia Amnesia Jadi sebenarnya Ramadan ini Tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita Kotip di atas mimbar Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Aku pesankan kepada kamu semua Wahai jamaah Takutlah kepada Allah Fadhakkir Berikanlah peringatan Inna fa'atid zikra Karena peringatan itu Bermanfaat Disuruh kita memberikan peringatan Watawasaw bilhaq Watawasaw Bisab Saling ingat Mengingatkan Jangan sampai tamak Jangan sampai rakus Jangan sampai Dapat gaji 13 Beli cincin Dapat SPPD Beli cincin Dapat uang tunjangan Beli cincin Dapat uang Beli cincin Sudah lengkap 4 Gak mungkin disini kan Beli gelang Beli rantai Beli subang Beli anting Gelang kaki Gelang kaki Habis Kalau jalan setengah kilo Tamat Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Malaikal maut datang Begitu makan kolak Lupa ngunyah Bulat-bulat masuk Mati Kemana pergi Emas berlian permata Tadi Mereka barisan depan Sudah tersenyum Karena merekalah Pewaris tunggal Mana sifat tamak tadi Coba kalau kita Sudah bebas Dari sifat tamak Ingat kita bahwa Dunia ini hanya Tempat persinggahan Dan kita semua akan Mati Mati Ustaz kalau kita mati Mati aja Jangan niat saya Oke Dawa kita semua Akan mati Menghadap Allah Makanya kita selalu Mengingatkan Dimanapun kamu berada Kamu pasti akan Ditangkap oleh Kematian Walaupun Kamu berada Di satu tempat Yang amat Sangat kokoh Dan kuat Dulu orang kapir musyrik Dia buat kota Besar Dia paku Dia masuk ke dalam Ditanya sama temannya Kenapa kamu di dalam Supaya malaikat maut Tidak datang Hari ini orang masih ada Yang berbuat seperti itu Dia buat satu kotak Hampak udara Dia masuk ke dalam Dia katakan malaikat maut Tidak masuk Akhirnya apa Mati juga Kita hanya Melewati dunia Persinggahan Dunia ini hanya Jembatan Mereka selama jalan Di jembatan ini Slow-slow Jangan terlalu cepat Jangan terlalu pelan Memfaatkan kesempatan Yang ada Sampai akhirnya Nanti kita akan Mendapatkan Amal jariah Yang tak putus Dengan kematian Banyak-banyak Bersol Soda kok Salawat penting Luar biasa Kita hentikan dulu Karena ada yang mau lewat Tetapi Catatan pertamanya Ternyata memang Diakui Semua orang Itu sudah Semua kita Tapi penyadaran Ramadhan ini Semoga bisa Membuat kita Di setelahnya Akan selamat Baik Tetap Pemirsa TV One Tetap di Channel ini Dan kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikutnya Kita kembali lagi Di indahnya Ramadhan Dan kita akan Berikan kesempatan Kepada Ustaz Syed Kutub Bagaimana Kira-kira Tentang serakah ini Melengkapi Dari apa yang dikatakan Ustaz Alhamdulillah Manusia Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebebasan dalam Melakukan aktivitas Ya'amalu Masyik tum Innahu bima ta'amaluna Basir Jadi berikan Potensi oleh Allah Bisa melakukan Ketaatan kepada Allah Bisa maksiat dan dosa Qorun dahulu Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat Dia tidak mempunyai Harta Dia taat kepada Allah Namun di saat Diberikan harta Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia durhaka Kepada Allah Kufur ni'mat Qala innama Utituhu Ala ilmin Andi Merasa Apa yang Ia dapatkan Karena hasil Diripayahnya Dan kecerdasan Serta kepiawayannya Na'udhu Padahal manusia Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rezekinya Kaitannya dengan Serakah Serakah boleh Enggak dalam Islam Ada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan iri Boleh dalam Islam La hasada Illa fitnatain Boleh kita hasad Kepada orang Itu dua hal Yaitu Orang yang Belajar Lalu mengajarkan Al-Quran Khairukum Manta'allama Al-Quran Wa'allama Lalu mengamalkan Ilmunya Siang dan malam Orang yang punya Harta yang banyak Kemudian berbagi Dija Allah Subhanahu wa ta'ala Mimma rozaknahum Yunfiqun Kemudian Serakah Ada serakah Yang dibolehkan Adalah Yang baik Yaitu mencari Ilmu yang Gak pernah kenal Habis Pada saat ini Kita mendapatkan Ilmu yang luar biasa Ambil yang banyak Belajar dari guru-guru kita Agar kita mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Manusia yang Salah menggunakan Keserakahannya Tamaknya luar biasa Yaitu tentang Dunia Dunia ini Dalam Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat Tidak ada Satu ayat pun Yang memuji Tentang dunia Akan tetapi Kehidupan akhirat Jauh lebih hebat Walal akhirat Khairul Laka minal Ula Wal akhirat Khairul Wa abuqa Lebih kekal Lebih baik Lebih utama Walatan Sanasi Bakamina dunia Tapi kita Jangan meninggalkan Dunia Kalau kita Lagi mencari Rezeki Yang halal Yang berkah Yang banyak Boleh gak? Boleh Orang-orang Yang miskin Pada saat Nanti dihisap oleh Allah Gampang Karena Hisapnya Gampang Hartanya gak Banyak Bahkan juga Mungkin kita Pernah doa Gak Allah ma'ah Ini miskinan Saya rasa Kita gak pernah Doa kayak gini Tidak doa aja Perasaan Dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'ah ini miskin Tapi kemudian Orang yang kaya Itu sangat Bermanfaat Lebih utama Daripada orang yang miskin Tapi bukan Hanya hartawan Tapi dia dermawan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan Rezeki Mimma Razaknahum Yunfiqun Dia terima Lalu dikasih lagi Terima kasih kepada Allah Maka ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ita adzana rabbukum Lain syakartum La azidannakum Walain kafartum Inna azabi La syadid Orang-orang yang serakah Menyangka bahwa pelit Itu baik Menurut mereka Wa la yahsabanna Alladzina Bakhaluna Bima atahum Allah min fadli Wa khairun lahum Bal huwa syarrun lahum Sayutawakuna Mabakhilu Biyaum al-khiyamah Nanti kepelitannya Hartanya Dikalungkan ke lehernya Dinerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Harta Membuat dia lalai Kalau harta Membuat dia bermanfaat Boleh silahkan Ka'annaka Ta'insyu abadak Seakan-akan kita Selama-lamanya di dunia Semangat Profesional kita Banting tulang Ada yang kerja Banting tulang gak? Ada tukang daging Ya Di banting tulang Kerja keras Kerja cerdas Kerja tangkas Kerja ikhlas Allah memberikan sesuai Dengan apa yang Dia cari Apa yang Dia usahakan Wa alaysalil insani Illa masah Manjanda Waduda Betul gak? Siapa yang sungguh-sungguh Dia dapat Manjanda Wajanda Yang sungguh-sungguh Dia dapat Dia serius Mencarinya Allah berikan kepada mereka Kemudian ada orang Yang serakah Ini yang bahaya Serakah harta Membuat dia lalai Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa mereka dimasukkan Kedalam neraka Sakar Masalah Kakum Fisakar Kalulamnaku Minal musallin Walamnaku Nut'imul Miskin Dia gak mau berbagi Dijan Allah Pelit dia Gak mau ngasih Pinjaman barang Yang dia punya Bahkan dia Melarang orang lain Untuk berbuat baik Orang mau lakukan Sadatah Berbagi kepada yang lain Dia tahan Jangan Dan sebagainya Memisikkan yang Tidak baik Ini manusia serakahnya Harus kita lindungi Kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Jangankan manusia Ada hewan Itu biasa Kita lihat Monyet itu Dipancing Supaya ketangkap Bagaimana Itu biasa Kalau menangkap monyet itu Di pohon itu Ada Ada Kacang dan sebagainya Di dalamnya Kemudian Dia memasukkan Ketangannya ke dalam Dia bukan mau mengambil Hanya satu Kalau satu Selamat tangannya Tapi dia terus Mengambil yang banyak Karena keserakahannya Akhirnya tangannya Tidak bisa keluar Ini Karena keserakahannya Ada seseorang Yang berjalan Berdua Kemudian Dia bawa bekal Tiga macam Kemudian Yang satunya itu Tidak tahu Bahwa bekalnya Diambil oleh Orang yang kedua Karena ada tiga bekal Yang satu Dipegang yang satu Satu lagi Pegang yang satu Kemudian yang ketiga Siapa yang mengambil Dia tidak mengaku Padahal dia mencuri Serakah dia Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menguji dia Apa yang terjadi Kata orang yang pertama Saya nanti Kalau dapat rezeki Saya akan berikan Kepada yang Orang yang mengambil tadi Oh yang ada orang yang mengambil tadi Itu siapa Saya Ternyata dia ngaku Bahwa harta yang diambil Adalah Dia yang mengambil Setelah main Apa yang terjadi Dia datang Itu Apa namanya Sebuah tempat Akhirnya datang Perampok Mengambil harta dia Kemudian kata dia Kepada perampok yang dua orang Bagaimana Supaya harta kita ini Tiga ini Dibagi tiga saja Akhirnya dibeli makanan Yang dua niatnya Buruk ini Kalau dia datang Kita bunuh aja ini orang Kemudian bagi orang yang satu ini Apa yang terjadi Dia beli makanan Mau diracunkan orang ini Akhirnya apa yang terjadi Singkatnya adalah Orang ini mafat Karena keracunan Dua orang ini Kemudian ini Orang ini dibunuh Karena keserakah Keserakah Naudzubillah Minta'ali Kemudian Kita berlindunglah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Jikalau agak keberlebihan Pujian yang Mungkin bisa saya sampaikan Ustaz Abdul Somad Guru kita Mampu menurut saya Mampu melewati Ujian yang Allah Berikan kepadanya Di antaranya Allah menguji itu Dengan harta Alhamdulillah Beliau tetap Keadaannya seperti ini Kemudian diuji oleh Allah Dengan jabatan Beliau keadaannya seperti ini Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menguji dengan wanita Keadaannya pun beliau tetap Istiqamah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Gak gampang kita Kalau kita belum punya uang Itu standar Tapi kalau udah punya uang Belum tentu kita mau berbagi Di jalan Allah Dimudahkan jalannya Kesukaran Kesulitan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kepelitannya Karena keserakahannya Sedikit Kalau kita mau Apa Tanya ke diri Ini kan kadang-kadang Ketika makan Ketika apa Ingin lebih Itu kan Napsu Jadi Serakah adalah Napsu Mungkin bisa Sedikit Apa hubungannya Napsu ini Ya Baik Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Mengungkapkan Inna nafsa La'ma ratun bisuh Napsu yang mengantarkan Di maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gak pernah puas Kerjaannya Maksiat dosa Maksiat dosa Mati sul khatima Kemudian ada lagi Napsu al lawwamah Kadang naik imannya Kadang turun Kadang naik Kadang turun Kalau dalam keadaan Naik Allah cabut Mudah-mudahan Hustul khatima Tapi kalau dalam keadaan Maksiat dan dosa Na'udzubillah Min Dalik Tapi nafsu yang terbaik Mencari dunia Serius Semangat Boleh Banyak sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf Dan yang lainnya Mempunyai kekayaan Tapi bermanfaat Untuk yang lain Kemudian Kalau lagi Memikirkan akhirat Dan seakan-akan Kita besok wafat Maka kita meningkatkan Ketaatan kita Baik Oke kita Berhenti senyenak Ustaz Pemirsa Kita Jedah dulu Setelah itu Kita akan ikuti lagi Kembali Indahnya Ramadhan Kita kembali Dalam Indahnya Ramadhan Ustaz 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 Dia mengajar Pakai sepeda motor Minyaknya diisi 20 ribu Tahan 4 hari Dia khusuk Mengajar di kelas Tapi begitu Sertifikasi turun Uang tunjang Uang sikut Uang sundul Uang tanduk Uang macam-macam Dapat Apakah Keperluan Tertutupi? Tidak Kenapa? Karena kebutuhan Semakin membesar Yang dulu cukup Dengan sepeda motor Sekarang tidak cukup lagi Mulai pakai mobil Tapi tidak lunas Ketauan dari mana? Suara kena klaksonnya Pridid 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 Dulu detak cantung Normal Pup Pup Sekarang sudah tak normal Tanggal 15 Pup Pup Makanya pesan Nabi Iqna' Bima Qasamallah Qulak Takun Agnan Nas Merasa cukuplah Dengan pembagian Yang diberikan Allah Maka engkau Akan menjadi orang Yang amat sangat Berkecukupan Apalagi kita sekarang Hidup di zaman Konsumtif Semuanya dilihat Ditonton Di televisi Dulu TV cuma satu Sekarang TV one Tapi TV yang lain banyak Oleh sebab itu Maka kalau tidak ditekan ini Dengan melaksanakan kuasa Menyadari bahwa ini Semuanya hawa namsu Bahwa keperluan Silahkan Tapi lebih daripada itu Maka kita Semakin besar keinginan Semakin besar hasrat Maka sesungguhnya Semakin besar Keperluan Semakin besar kebutuhan Maka disana akan membuat Semakin tersiksa hidup Sekarang ada orang Di rumahnya Semuanya hutang Dari mulai panci Sampai motor rumah Satu-satunya Yang lunas Cuman bininya saja Itu yang lunas Aku nikah dengan Mahar sebentuk Cincin Mas tunai Itu pun dia tanya Lu Pak Kua Pak Kua bisa kredit kan Pak Kua bilang Bisa kredit Oleh sebab itu Maka tidak ada Cara lain Selain ikhtina Lihat ke bawah Yang punya motor Kalau melihat ke atas Tidak akan pernah menjadi Orang yang bersyukur Selalu kurang Kurang Pandang ke bawah Syukur kita punya motor Itu Tetangga kita naik sepeda Syukur naik sepeda Tangga kita jalan kaki Syukur jalan kaki Itu lumpuh di sebelah Yang lumpuh syukur Masih hidup sebelah Sebelah sudah mati Syukur masih hidup Oh kalau logika Bepikirnya begitu Kita tidak akan maju Dulu Sahabat-sahabat nabi Apakah mereka Karena mengingat mati Lalu mereka mundur Tidak Muhammad SAW Sebagai panglimanya Tertinggi Penguasanya Belum 40 tahun Abu Bakar Omar Osman Ali Tidak sampai 40 tahun Islam sudah sampai Ke Azerbaijan Ke sebelah barat Sampai ke Maghribi Maroko sekarang Tunisia Al-Jazair Maroko Kebelahan timur Sudah sampai ke Bahru Al-Qazwain Teluk Kaspia Perbatasan dengan Moskow Rusia Berapa negara itu Hitung sendiri Banyak Mereka itu adalah Orang-orang yang merasa cukup Dengan pemberian Allah Mereka adalah orang-orang Yang berilmu pengetahuan Tapi beramal salih Jadi jangan katakan Kalau kita ikut sistem ini Kita tidak akan pernah maju Romawi Ditundukkan Persia Bersimpuh Sujud Kamu akan membebaskan Konstantinopel Jadi sebenarnya Kita sudah punya Suri Taulah Dan contoh terbaik Yang dibawa oleh Nabi Sebaik-baik Masa adalah Masa aku Satu abad Setelah itu Itu yang disebut Dengan generasi Salaf Salaf Tiga abad pertama Abad satu Abad dua Abad tiga Masa keemasan Dan kehebatan Islam Mereka berpegang Kepada dua Kitab Allah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Masa dalam dunia ini Kalau diperturutkan Seperti minum air asin Makin diminum Makin kering Makin diminum Makin kurang Makin diminum Makin perlu Makin diminum Makin butuh Makin diminum Makin berhajat Sampai akhirnya Malaikal maut mencabut nyawa Dan kita tetap Dalam keadaan Umum Dan umum Merasa susah Merasa sempit Dan yang paling mengkhawatirkan Tidak pernah bersyukur Pada Allah Kalau orang tidak pernah bersyukur Mengerikan azabnya Kalau kamu bersyukur Aku tambah Tapi kalau kamu kufur Aku cabut nikmatku itu dari Kau kejar dunia Akhirat belum tentu dapat Tapi kalau kau kejar Akhirat Dunia akan bersimpuh Di bawah tapak kaki Oleh sebab itu Dilih anak-anak kita Dengan mencari rezeki Halal Berkah Bangun pagi Allah mubarak Li umati Fibu kuria Berikanlah berkah Pada umanku ini Di paling paginya Islam mengajarkan kita Bekerja Tangan di atas Yang memberi lebih baik Tangan di bawah Keluar dari masjid Kita diajarkan Masuk masjid Keluar masjid Bukakan untukku Pintu-pintu rezeki Kalau salat sudah dilaksanakan Bertebaran Di atas muka bumi Allah Cari rezeki Yang punya tanam-tanaman Yang punya kebun Tanam sawit Tanam kelapa Tanam karet Yang punya laut Begitu luas Oh laut Tidak ada yang punya Laut luas Maka cari ikan Di sana Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apapun kerja Bisnis dagangnya Attajirussaduqul amin Perdagang Jujur Amanah Kalau dia mati Ma'annabiyin Wasiddiqin Wasyuhada Wasalihin Dia akan disatukan Bersama para nabi Siddiqin Orang yang matah syahid Dan orang-orang salih Silahkan cari harta Tapi harta bukan tu Bukan tujuan Dalam Islam Harta itu untuk apa Kalau dapat Bangun masjid Manbana masjidan Siapa yang bangun masjid Banallah Mislah hubaitan Filjannah Allah akan bangunkan Untuknya satu tempat Dalam surga Dapat lagi harta Untuk apa Sekolahkan anak yatim Aku dan orang yang Menyatuni anak yatim Akan dekat Seperti ini Dalam surga Dapat lagi Uang Untuk apa Wala yahuddu'ala Ta'amil miskin Pendusta agama Tak memperdulikan Makan fakir miskin Saya kalau dapat Bisnis ini berhasil Nanti Pak Ustaz Saya akan bangunkan Rumah jompo Saya akan tanggung makannya Saya akan sekolahkan Anak-anaknya Ini lah yang akan menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Cari penggali-penggali Kubur yang tak pernah Diperdulikan Bapak sudah lama Menggali kubur Belum kau lahir Aku sudah jadi penggali kubur Wow horor Berapa gaji Bapak Ternyata masih ada Penggali kubur Kita yang menggali kubur Hanya dikasih nasi bungkus Dua meter Masuk ke dalam Satu lima puluh senti Dia hanya menolong Lillahi ta'ala Cari dia Berangkatkan dia Umrah Itu yang akan menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memandikan jenazah Yang tak pernah dipedulikan Itulah yang akan membuat Kita terus bersemangat Bukankahnya ingin Menumpuk harta Karena dunia ini Akan dikejar Rumah satu Mau dua Mobil satu Mau dua Kebun satu Mau dua Istri satu Oleh sebab itu Maka tidak ada cara lain Selain kita melihat Siru fil ard Berjalanlah di atas muka bumi Fanzuru pandang Kaifaka'ana Akibatul mukadzibin Bagaimana mereka dulu Yang angkuh dan sombong Ada seorang laki-laki Yang gagah perkasa Dia berkuasa di dunia ini Arba'ami'ati sana Empat ratus tahun Bukan empat periode Empat ratus tahun Dia berkuasa Sehebat-hebatnya Gubernur Bupati Wali kota di Indonesia Hanya berkuasa dua tahun Itu pun kalau tidak Ditangkap KPK Dua periode Dua periode Pakai baju oran Udah Di kantor KPK Baik Ustaz Zamat Kita tahan dulu Siap-siap bertanya Dan pada segmen selanjutnya Akan ditambah lagi Dilengkapi oleh Ustaz Sayyid Kutub Pemirsa Tahan sejenak Tetap di channel ini Dan Kita Kita akan Menikmati Kembali Indahnya Ramadan Dan pada segmen selanjutnya Pemirsa TP1 yang berbahagia Saya pilih Bapak Ya Bapak dulu Silahkan Nama Dan Alamat Apa To the point aja setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Anda ingin tanyakan Di saat rasa Serakah itu terasa di diri Di saat evaluasi diri Apa kiat yang harus kita lakukan Untuk mengantisipasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya Kita tampung Saya ke sana Tapi saya lupa Dari mana Pak Reno? Dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi Oke sip Lanjut Saya pilih yang sebelah sana lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rika Fadila Alamat Tarok Kota Bukit Tinggi Jadi begini Ustaz Pertanyaan saya kepada Ustaz Langsung saja Apakah hukuman Allah Atau ancaman Allah Terhadap orang yang Serakah atau tamat Baik itu di dunia Ataupun maupun di akhirat Sekian Saya kembalikan kepada Ustaz Terima kasih Rika Kita langsung saja Kita dengarkan Ustaz 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 Pertanyaan pertama Yang pertama Penyakit itu Berbahaya Tapi ada yang Lebih berbahaya Apa itu? Orang sakit Tidak sadar Kalau dia Sakit Sakit Gula itu Tidak berbahaya Bagi orang sehat Tapi kalau orang Sudah kena diabetes Kecing manis Gula berbahaya Tidak berbahaya Berbahaya Tapi dia tidak tahu Kalau dia kena penyakit itu Pagi Mau sahur Dia minum teh Dua sendok Siang Dia buat susu Dua sendok Tidak jadi Karena puasa Mau buka puasa Buat dua sendok Pulang tarabi Dua sendok Bangun malam Dua sendok Habis selama Ramadhan Satu toples Untuk dia saja Tapi begitu Cek darah Ternyata Kata dokter puskes Mas bapak Sudah ibu Sudah kena diabetes Ustaz jangan ibu Oke bapak Sudah kena diabetes Ini 500 Maka sejak itu Kalau dia bertamu Di rumah orang Idul Fitri Mau dikasih minum Teh Haram Kenapa? Karena sadar Dia sakit Dan ini penyakit Sadarkan diri dulu Renung saja nak Jangan-jangan Saya sudah kena Ini tamak Kenapa kemarin Makan berlebih Kenapa kemarin Ini berlebih Berarti saya sudah Kena tamak Ini penyakit tamak Maka yang pertama kali Fa'alam Annahu la ilaha illallah La ilaha illallah Penting Tapi ada ilmunya Fa'alam berilmulah Maka ngaji Termasuklah Tontonan kita ini Insyaallah berubah Jadi tentunan Insyaallah Amin Ini ngaji kita Televisi yang masih Memberikan pengajian Di bulan baik Bulan mulia Masih ngaji Tersenyum Tertawa Tapi masih mengaji Maka jangan pernah berhenti Ngaji Datang ke musjid Ngaji Ngaji Dekat dengan orang soleh Yang kedua Ngaji nasihat yang masuk Lewat telinga Ngaji nasihat yang masuk Lewat telinga Tapi ada satu nasihat Yang masuk lewat mata Melihat orang sakit Pergilah jenguh Orang-orang kaya Di rumah sakit Yang mahal itu Di rumah sakit Mahal itu luar biasa Tarik napasnya aja Sejuta Sejuta Bayangkan itu Kira-kira Kalau sudah berada Di ruang ICU Terbujur kaku Ada lagi harganya Mobil mewah itu Tidak ada lagi Selama ini Bukan main Pena Sepuluh juta Sekali berdiri Lima puluh juta Sepatu Dua puluh Celana Lima belas Baju Dua Sepuluh Semua Bersinnya aja Dua juta Tapi begitu Sakit Terbujur kaku Nafas tinggal Dua suka suara Tit 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 Sebagian udah tersenyum Alhamdulillah Bunyi lagi Tit Hidup lagi Belum mati Saat itu Tak ada apa-apanya Hampah Ini nasihat lewat mata Makanya kita disuruh Menyinguh orang sakit Bukan sekedar Mendoakan orang sakit Bismillah Shafi Menyembuhkan Bismillah Al-Wafi Wahai yang maha Menunaikan janji Bismillah Al-Mu'afi Wahai yang maha Menyihatkan Isfi Mardana Betul Doa untuk orang sakit Tapi sebenarnya Menyinguh orang sakit itu Lebih banyaknya Untuk kita Kalau ada Kalau ada saudaramu yang meninggal Dunia Siapa yang menyaksikan Jenazah Sampai dimasukkan Keliang lahat Lahu Kiratan Dapat dua kirat Apa dua kirat Itu ya Rasulullah Seperti dua bukit Uhud yang besar Apa maknanya Kita iringkan Jenazahnya Sampai ke makam Yang selama ini Kalau pakai baju Masya Allah Tabarakallah Sampai lima lapis Ini kaya Apa demam Itu luar biasa Megah dan mewah Sampai-sampai Apa kata-kata Mereka ketika melihat Fir'aun Qawrun itu keluar Ya laytanam Islama utia Qawrun Andai kami punya harta Seperti harta Qawrun Dan Qawrun mendengar itu Semakin dia dengar Semakin dia mendongar Semakin dia bangga Inna ma uti Tuhu ala ilmin indi Ini semua aku dapat Karena ilmu Karena etos kerjaku Karena kecerdasanku Karena semangatku Karena bisnisku Karena kehebatanku Tapi semuanya berakhir Dengan kehampaan Hilang Tak bermakna Tak berkesan Apa-apa Oleh sebab itu Kalau sudah terasa-rasa Di dalam Yang jadi masalah ini Orang sudah mati Rasa Mati rasa Kaki kalau sudah mati rasa Kesemutan Kaki mati rasa Masih ada obat Tapi kalau sudah rasa Mati rasa Dicek ke rumah sakit Cek Properties empty Kosong Tidak berasa lagi dunia ini Makanya sebenarnya Puasa ini untuk Menghidupkan rasa kita lagi Kadang kita lewat Di airport Mau masuk ke dalam Itu kan ada detektor logam Kita lewat Tent Bapak sepatunya buka Rupanya di sepatu ada logam Lewat lagi Tent Rupanya ikat pinggang Logam Buka lagi Tent Sudah semua Lagi apa lagi pak Rupanya lutut besi Saking tajamnya Saking tajamnya detektor Tapi karena detektor ini Gak pernah dibersihkan Gak pernah dilap Orang lewat Dia gak bunyi lagi Kenapa? Tertutup debu Maka di bulan Ramadan Ini detektor kita Kita bersihkan lagi Detektor mata Detektor telinga Selama ini Saking kan tidak Pedulinya pada orang lapar Sanggup di lampu merah Dengan bangganya Ada orang miskin Minta-minta pak Minta makan pak Harga batu 50 juta Orang cuma minta 5 ribu Untuk makan siang Lapar Tapi begitu di bulan Ramadan Ditajamkan lagi sensornya Dia tidak bercerita Tentang bagaimana rasanya lapar Tapi langsung rasakan lapar Makan pagi dipercepat Jadi jam 4 Makan siang di delet Makan malam Menjadi jam 6.30 Rasakan 13 jam setengah Tidak merasakan makan Tidak merasakan minum Melilit itu usus Berbelit jadi dalam Mau diplomat Mau penjual tomat Mau orang kaya Mau orang hebat Semuanya Kalau sudah lapar Sama Pucat wajahnya Baik-baik Kita ke Pertanyaannya begini tadi Apa sih Ganjaran bagi orang yang Seraka itu nanti Ya Sebagaimana tadi Saya sudah sebutkan Juga diantaranya Dalam surat An-Nisa Ayat 180 Nanti dikalungkan Lehernya itu Dari hartanya Yang selama ini Dari kumpulkan Gendrakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Harta ini Membuat dia lalai Dia sadarnya Nanti kalau sudah Di alam Kubur Ada gunanya gak Sadar di alam Kubur Gak ada gunanya Sadar itu Mumpung masih hidup Masih bernyawa Nyawa belum sampai Kekrongkongan Matahari belum terbit Dari barat Masih diberikan Kesempatan oleh Allah Maka segeralah Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia Segera dicari Tapi kita berbagi Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi orang yang Dermawan Sebagaimana Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf Dia gagal Menjadi orang miskin Gagal menjadi orang Miskin Singkatnya adalah Dia punya harta Yang banyak Kata baginda Nabi Nanti Diperiksa oleh Allah Dihisab oleh Allah Adalah mereka Yang paling banyak Hartanya Lama diperiksa Maka dia infakkan Hartanya Kejar Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sahabat-sahabat Yang jual Kurma Tapi kurma Ini membusuk Makanya gak laku Dibahagiakan oleh dia Dikeluarkan hartanya Akhirnya dia bahagia Sahabat yang lain pun Juga bahagia Apa yang terjadi Raja Yaman Pada saat itu Mencari kurma Busuk Salah satunya Untuk memberikan Kesembuhan Terjangkit Penyakit pada saat itu Bukan berarti setelah ini Kita cari kurma Busuk Bukan Apa yang terjadi Dia beli Sepuluh kali lipat Harganya Jadi dia gagal Menjadi orang Miskin Dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita belajar juga Bahwa ada orang yang lebih hebat Zaman dulu Ada orang yang lebih kaya Zaman dulu Ada orang yang lebih gagah Zaman dulu Maka orang-orang sekarang Gak boleh menyombongkan diri Dengan hartanya Pangkatnya Jabatannya Semua akan berakhir Kalau diikuti Seperti yang lalu Korun Haman Fir'aun Dan yang lainnya Maka Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia Apalagi di Akhirat Korang maksiat dan dosa Hartanya banyak Bisa jadi dia Istidraj Diberikan kenikmatan oleh Allah Namun tidak diberikan Peringatan oleh Allah Di dunia Tapi langsung diazab Di nerakanya Allah Na'udhu dillah Amin Zaih Wallahu'alam Oke Masih ada waktu sedikit Kalau kita berlebih Serakah itu kan berlebih Kita ingin Apa namanya Mempaatkannya itu Sudah serakah Sudah banyak Kita ambil Mempaatkan itu Kan bersedekah Nah apa hubungan keduanya Kan boleh ternyata Ya Jadi Beda serakah Dengan dermawan Beda Kita mencari harta Mencari ilmu Silahkan sebanyak-banyaknya Seolah-olah kita Hidup selama-lamanya Semangat kita Ya Allah berikan kepada mereka Yang berjuang Semangat dan sebagainya Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau kita mencarinya Hanya untuk dirinya sendiri Tidak mau berbagi Ya Allah Dengan zakatnya Infaknya Sodaqahnya Maka celaka dia Di dunia Apalagi di akhirat Jangan sampai Kita kalah dengan binatang Ada video yang viral Bagaimana orang tua Sayang kepada anaknya Pada saat Anak rusak ini Melewati Kali Sungai Tiba-tiba ada buaya Apa yang terjadi Ibunya Induknya itu Datang untuk Menyelamatkan anaknya Dia siap berkorban Untuk anaknya Satu itu Sifat sewan Yang kedua Ada lagi Hewan ini Rusak ini Dimakan oleh buaya Sudah dalam keadaan Dimakan Tapi dia mendengar Jantung anaknya Ada di dalam Tubuh orang tuanya ini Induknya ini Apa yang terjadi Ini dilepas Binatang saja Tidak serakah Seperti itu Bahkan ada macan Yang dia makan Induknya monyet Kemudian apa yang terjadi Ada anaknya Kemudian anaknya Dipelihara oleh dia Ini binatang saja Tidak serakah Kenapa kita Manusia serakah Na'udhu Billah Amin Baik-baik Terima kasih Pemirsa dan Jemaah di studio Kita sampai di penghujung Nah Tetapi Kita akan berikan Ke beliau-beliau ini Kesimpulan Dan intinya Tapi setelah Pesan-pesan berikut ini Kembali lagi Di Indahnya Ramadan Dan pada segmen Akhir ini Kita minta Ke Ustadz Syed Kutub Untuk menyimpulkan Pengajian kita Pada subuh ini Baik Tentang serakah Kita dalam Memakan sesuatu saja Dikatakan nikmat Manakala Di saat kita lapar Baru kita makan La nakkul hatta naju Kemudian dikatakan nikmat itu Dia berhenti Sebelum kenyang Wa idha akalna La nasyba Dia berhenti Sebelum dia akan Kenyang Itu dia akan mendapatkan Kenikmatan Tapi kalau semuanya Dia makan Ibarat perasmanan Bahkan ini Ujian kita Apalagi di bulan Ramadan Nada musikal Paling indah Di muka bumi Adalah Azan maghrib Itu paling dinantikan Azan isa belakangan Yang penting azan Azan maghrib Udah makan Ternyata tes-tes aja Itu dari muazzin ya Nah kemudian Itu menjadi nikmat Makanya Salah satu orang Yang mendapatkan Kenikmatan Adalah Indah fitrihi Di saat dia berbuka Puasa Ini apa yang terjadi Menjadi tidak nikmat Kalau dia serakah Semua makanan Udah disiapin Nasi goreng Nasi kuning Nasi merah Semuanya ada Bahkan kalau ngambil Perasmanan itu Di bawahnya itu Ada ayam Di atasnya nasi Di atasnya ayam lagi Ketutup Betul gak? Ini yang ketawa Senyum-senyum Pengalaman nih Bahkan pada saat Dimakan Itu kekenjangan Gak bisa jalan Pada saat Sholat Tarawih Ngantuk Betul gak? Itu serakah Manusia itu serakah Gak boleh tamak kita Makanya Kita menjaga Makanan kita Islam mengajarkan Tidak berlebihan Dalam makan Minum Begitu pula Tidak berlebihan Dalam Berbuat baik Jangan berlebihan Tengah-tengah saja Makan tidak berlebihan Minum tidak berlebihan Berbagi juga Tidak berlebihan Ya Bahkan Na'udhu billah min dalik Itu adalah Orang bukan hanya Pelit dirinya Udah pelit dirinya Nyuruh orang lain Pelit lagi Ngajak orang lain Untuk pelit Udah serakah Pelit lagi Ada orang baik Maka tularkanlah Kepada yang lain Contohlah Seperti ini Ini orang yang Sangat baik Sangat dermawan Berbagi Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sifat hewan ini Jangan sampai Kepada Dalam diri kita Justru puasa Ini menahan diri Jangankan yang haram Jangankan yang Haram Di siang hari Yang halal pun Karena dilarang oleh Allah Makan minum Dia tahan Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Kenapa doanya Orang puasa itu Dikabulkan oleh Allah Karena Dia lapar minum Mampu ditahan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Mengabulkan Apa yang diminta Mudah-mudahan Kita termasuk Hamba Allah Yang dermawan Dijauhkan dari Sifat seraka Dan bakhil Terima kasih Ustaz Syed Ustaz Samad Ada tadi Khairul Umul Aksat Tuhan Jangan berlebihan Apapun yang berlebihan Ternyata membuat Bencana Closingnya Kul makanlah Wasrap Minumlah Walbas Berpakaianlah Watasaddaq Bersedekahlah Min ghairi sarafin Jangan berlebihan Walamakhi latin Jangan untuk sombong Dan angkuh Apa ada orang makan Untuk sombong Dan angkuh sekarang? Ada Satu meja makan Penuh Udang ada Kupiting ada Es cendol Es doger Es teler Es semua ada Tapi gak ada yang dimakan Pesan Hanya untuk foto Pajang Gak ada yang bisa Dia makan Bapak gak makan Kepiting Kolesterol Gak makan es Diabetes Lalu untuk apa? Gaya-gaya aja guys Maka Allah Sudah memberitahu Ini sejak lama Melalui Lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ada seorang Sahabat kami Menjadi petugas Amil zakat Melihat ada Rumah besar Mobil mewah Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumussalam Kami dari petugas Amil zakat Pak Haji Ahlan wasahlan Silahkan duduk Apa yang bisa saya bantu? Kalau bahasa kampungnya What can I do for you? Gini Pak Haji Kami kan dari Amil zakat nih Nampaknya Pak Haji Belum bayar zakat Waduh dek Ini rumah saya Masih utang 5 miliar Ini mobil 2 miliar Jadi saya belum bisa Bayar zakat Kira-kira ini orang kaya Atau orang miskin? Kaya Rumahnya 5 miliar Mobilnya 2 miliar Kaya Tapi mentalnya Mental Miskin Miskin Ini sudah disebut Nabi 14 abad yang lalu Apa kata Nabi? Takutlah kamu Pada penyakit Tamak serakah Karena tamak itu Membuat kamu Selalu merasa Fakir Dia betul-betul Bukan fakir Dia kaya Tapi mentalnya mental Fakir Tapi justru sebaliknya Malu kita Saya Naik kereta api Dari Cairo Ke Tonto Salah satu kota Di provinsi Ibu kota Ghorbiah Kumandang azan Waktu itu belan suci Ramadhan Allahuakbar Allahuakbar Ada seorang Mesir Orang Mesir Menjunjung Jual korma kering Dia ambil Korma keringnya Dia bagi semua Dia bagi semua Saya waktu itu Dapat korma kering itu Meleleh air mata saya Karena keras Betul kormanya Dia memang Miskin Susah Tapi dia mampu Berbagi Sementara ini Orang kaya Mobilnya mewah Duitnya banyak Tapi tidak mampu Berbagi Sebetulnya siapa Yang kaya Yang kaya Adalah orang Yang mampu Berbagi Oleh sebab itu Dengan berpuasa Allah selamatkan kita Dari sifat Tama ini Amin Kita silahkan berdoa Melutup acara ini Semoga Beri keberkahan Allahumma Tahhir Qulubana Ya Allah Sucikan hati kami Minat tam'i Dari sifat serakah Wal faqri Dari sifat selalu Berkeinginan Untuk menambah Dan kekurangan Wal hasadi Dari sifat Dengki Merasa diri Lebih besar Dari yang lain Allahumma Jadikan kami Orang yang bertawabat Jadikan kami Orang yang Mencucikan diri Dan hati Jiwa Jadikan kami Hambamu yang Salih Cukupkan kami Dengan yang halal Sehingga kami Tidak perlu lagi Mencari yang haram Haram Ya Allah Allahumma Inna Na'udhbika Minal Hammi Wal Hazan Kami berlindung Kepadamu Dijauhkan dari Sifat Susah hati Dan kesedihan Wal Ajizi Wal Kasal Selamatkan kami Dari sifat Malas Dan lemah Wal Jubni Wal Bukul Selamatkan kami Dari sifat Pengecut Dan pelit Kikir Medit Selamatkan kami Dari Dililit Hutang Dan dikuasai Orang lain Ya Allah Allahumma Inna Na'udhbika Min ilmin Layam Fakjauhkan kami Dari banyak ilmu Tapi tak berguna Wa min kalbin Layak Syakjauhkan kami Dari hati Yang tak takut Padamu Wa min kal Wa min nafs Tashba' Jauhkan kami Dari nafsu Yang tak pernah Cukup Tak pernah Penyam Wa min doa In la yusma Gara-gara kami Makan haram Karena nafsu Karena tamah Itulah doa kami Tak kau kabulkan Jangan sampai doa kami Kau tolak Ya Allah Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala Ali wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Ustaz Ahmad Terima kasih Ustaz Syed Terima kasih Juga jemaah Di studio Dan pemirsa Kita Berakhir disini Dan catatan saya Adalah Serakah Apapun itu Sesuatu yang berlebihan Dia tidak akan Membuat kebaikan Tapi ada beberapa Catatan tadi Ada yang Serakah ilmu Boleh Tapi serakah Harta Itu Akan menerima akibatnya Begitu juga Makan minum Baik Itu saja catatannya Terima kasih semua Kita akhiri Saya Abul Kusairi Atas nama kru Dan seluruh kabar kerja Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.